hai oke kembali lagi di channel kali ini adalah Wuling bingo udah resmi di launching ya tapi tulisan di nama resminya dia bingo tapi dibaca tetap bingo untuk harga aja nih yang masih kisaran belum ada harga resminya Smart key-nya kayak gini kalau kita tahan tombol unlock ini bisa untuk buka semua jendela karena ini full elektrik full tertutup rapat ya enggak ada grillnya untuk detail headlamp ketika dinyalakan dia otomatis daerahnya nyala ketika dinyalakan lampu kecil daerahnya tetap sama terang ya dia baru merdup ketika lampu utama dinyalakan lampu utamanya proyektor LED lampu jauh bibim ya dari situ juga lampu sein LED titik di bawahnya di bawah juga ada list kromnya untuk motor listriknya ini yang varian 333 km jadi dua ya yang 333 dan yang 410 km uniknya yang 333 km torsinya lebih gede ini 150 Nm kalau yang 410 km torsinya dia 125 Nm tapi untuk tenaga tetap sama ya 50 kW atau 68 PS dan kondisi penuh tentu ini sampai 333 km ya baterainya untuk charging pakai AC lima setengah jam kalau yang 410 km kan untuk full pakai AC dia 6,5 jam lebih lama satu jam dan kalau pakai DC charging 30 sampai 80% dalam 35 menit disini modul ABS untuk ruang ruang depan ini warna dasar ya kapnya yang sudah dicat tapi belum ada perdam untuk harga masih kisaran yang ini harganya di kisaran 360-an ini unit test drive ya untuk kontak marketingnya bisa cek di deskripsi kemudian pelaknya tuton ya tapi masih dope nih profil bannya 18560 R15 di samping ada set body modding yang krom yang di sisi ini untuk AC chargingnya ya ini portnya warna tuton ya sepion dia black glossy dengan sandisk pion window line chrome handle model tarik suara body dengan list krom untuk interior nah kalau yang warna milky ini interiornya kulit-kulitnya warna coklat yang interior hitam tuh yang warna biru kalau yang warna hijau interiornya coklat gini juga ya bahan disini hard plastic ini kulit ya motif perforated door handle chrome for window auto CC driver di sini ada tombol power door lock ada window lock di bawah speaker dengan ring chrome dan ada door pocket Hai transmisi tentunya metik ya untuk buka kap depan dari sini ini untuk off listriknya ya electric mirror tapi belum electric track ada headlamp leveling ada stability control kisya AC Hai yang bisa diputar 360 derajat bahan dashboard dia soft touch warna juga tuton ya Hai layout speedo dan head unitnya enggak asing ya ini kayak RIV yang long-range Hai video full tft Hai di sini dia ada trip ada motor speed rtm info transmisi juga ditampilkan di video ya Hai di sini pengaturannya untuk Hai video Hai dan dia juga sudah ada cruise control tapi belum adaptif ya saklar wiper sudah ada intermittent ini ada mode ya modenya normal echo plus echo dan sport di kanan sini ada audio string switch saklar headlamp setir dilapis kulit untuk pengaturan setir baru tilt aja ya padahal almas udah bisa teleskopik tapi ternyata ini masih still to only nilai utamanya dia ada audio radio nih AC Hai motor arah semburan lengkap ya sampai keceh depan untuk front divogger ada rear divogger ini open-closed air Hai ini speed fan untuk suhu tapi angka ya bukan derajat suhu jadi belum auto climate Hai itu kembali ke home Hai ada telepon Bluetooth Hai ada menu setting Bluetooth pengaturan suara Hai pengaturan display brightness Hai pengaturan Hai jam bahasa pengaturan treble bass juga tadi ada ya di pengaturan suara di sini ada sistem di sistem ada sistem informasi sistem upgrade kembali pengaturan pabrik Hai di sini ada audio radio telepon AC video Hai setting tadi Hai dan ada pengaturan kendaraan untuk buka jendela dari remote Hai di sini juga ada untuk pengaturan lampu polomi home Hai energi center drive motor di energi recovery intensity Hai maksimum speednya juga beda ya yang 333 km ini dia Hai 120 km per hour kalau yang 410 km dia maksimum speednya 130 km per hour di sini ada 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 dari khusus juga ya selain tombol tadi Hai adetar pressure Hai Nih ya Hai di bawah ada pengaturan AC nya ya Open close air Hai ini speed fan ini bar suhu Hai dan ada front divoger Hai di bawah ada kisih AC nya yang chrome ini ya sampai ngembun gini Hai ada USB Hai untuk charging dan untuk connect head unit disini ada hook dua buah Hai ada tempat penyimpanan transbisinya model kena putar ya ketika masuk G mundur kamera mundur otomatisnya ala Hai sudah electric park brake dengan auto hold finishing black glossy ada dua buah kapolder dengan ring krum disini juga ada kapolder Hai nih ya joknya kulit motifnya perforated warnanya juga tutun ya kombinasi sama warna terang di sini seatbelt disini fix di depan gak ada hand grip ya sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror hazard posisi di atas sini mampu baca sudah LED layoutnya mirip kepunyaan rv ya sepion tengah fix sun visor driver dia lengkap dengan vanity mirror airbag untuk sisi penumpang depan laci soft opening ya Hai serta ini layout dari door trimnya Hai yang mantap pengaturan kursi drivernya sudah elektrik jadi tipe 333 km fiturnya tetap sama lengkapnya kayak yang 410 km di belakang bahan disini hard plastic door handle chrome yang kulit ya sampai ke amres motif perforated core windows jajar amres dibawah ada speaker dengan ring chrome dan ada door pocket di belakang kursi driver dia ada seat back pocket begitu juga di belakang kursi penumpang depan joknya empuk banget ya ini masih ada tunnelingnya yang ini penggerak depan ya serta ini layout dari dashboardnya layar speedo head unit dan setir serta knop AC mirip banget ya rv sampai lampu baca di atas di belakang ada handgrip model fix seat belt disini yang masih kelihatan tonjolannya headrest kiri-kanan aja stable jok juga sudah isofix nah ini kelebihan utamanya di banding rv ya kabin belakang yang lega Hai dan ini juga 4 pintu Hai rem belakang Hai cakram untuk stoplamp ketika dinyalakan lampu sinja LED bar ya patternnya sama kayak headlamp ya yang ketika di rem Hai ada high mount stoplamp dan ada LED sisi atas yang nyala untuk lampu sein Hai LED bari tengah untuk lampu mundur posisi di bawah ya LED juga disini ada reflektor dengan list chrome di atas ada rear refogger yang belum ada rear wiper ya untuk buka bagasi belakang dari sini tombol elektris bagasi juga tentunya jauh lebih besar dibanding rv Hai lampu bagasi sudah LED Hai ini portable chargernya lepatan kursi belakang 50-50 Hai dan karena ini full electric enggak ada maflor nya ya kamera ada di tengah lampu plat nomor lampu plat nomor juga sudah LED ada sensor parkir yang rata body dan ini desainnya dari belakang secara overall Hai window line chrome nya nyambung sampai belakang ya untuk kursi penumpang depan dia masih manual serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan jadi perbedaan fitur utama sama rv ada di cruise control dan jog driver yang elektrik Hai Oke sekian Hai video saya mengenai Wuling bingo varian 333 km terima kasih sudah menonton hai hai